9 Domain God Emperor Season 60, Pertempuran Pecah Belah Duli menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan, matanya menyemburkan api. Kemarahan Duli melonjak ke langit. Terakhir kali, lengan putranya lumpuh, dan dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Lagi pula, masalah dengan keluarga Dragon Man telah mencapai saat kritis. Tapi dia tidak menyangka putranya akan dilukai oleh orang itu lagi, dan kali ini, dia benar-benar lumpuh. Bahkan jika dia memiliki harta, itu tidak berguna, dan bahkan menemukan tabib suci pun tidak berguna. Kebencian atas kematian putranya seperti kebencian atas kematian ayahnya, dan mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Putranya terluka seperti ini, dan itu lebih buruk daripada kematian. Bukankah orang itu di wilayah spiritual selatan? Kenapa dia ada di sini? Duli melambaikan tangannya dan menyuruh orang membawa putranya pergi untuk mencari dokter terbaik. Master Sekte, orang itu sekarang bersama keluarga Dragon Man. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tidak, aku ingin membalas rasa sakit yang dia timbulkan pada putraku sepuluh kali lipat, seratus kali lipat, kata Duli garang sambil menggertakkan giginya. Kincuan dan yang lainnya kembali ke keluarga manusia naga. Kali ini, mereka melumpuhkan dudu, yang seharusnya membuat Sekte Naga Racun menjadi gila. Lain kali harus lebih gila lagi. Kembali ke keluarga manusia naga, Kincuan bertanya pada Long Yan, Yuan Tian, dan Mata Tinta, apakah ada kekuatan yang disebut Istana Seratus Bunga di wilayah spiritual tengah. Ketiganya terdiam. Akhirnya, Long Yan menggelengkan kepalanya dengan pasti, belum pernah mendengarnya, kecuali itu kekuatan yang sangat kecil. Kincuan sedikit kecewa, tapi hasil ini sepertinya tidak mengejutkan. Menemukan Hundred Flower Palace semakin sulit, dan tempat itu semakin besar dan besar. Jika Hundred Flower Palace tidak kuat, maka menemukannya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Mengapa saya tidak bertanya kepada ayah, mungkin dia tahu. Long Yan melihat ekspresi kecewa Kincuan dan berkata, Kincuan mengangguk. Pada akhirnya, tidak ada berita tentang Hundred Flower Palace, jadi dia hanya bisa melupakannya untuk saat ini. Sekte Naga Racun. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Kincuan akan berkultivasi setiap hari, tetapi dia juga meluangkan waktu untuk memalsukan sekumpulan giyok kekebalan racun. Dia memberikannya kepada keluarga Dragon Man, dan efeknya secara alami jauh lebih baik dari sebelumnya. Seminggu kemudian, hal-hal akhirnya berkembang ke titik tidak bisa kembali. Sekelompok seratus orang muncul tidak jauh dari keluarga Dragon Man. Pria yang memimpin itu luar biasa tampan dan memiliki penampilan yang mengesankan. Auranya sangat kuat, tetapi wajahnya muram seolah hendak meneteskan air. Hampir seratus orang dari keluarga Dragon Man juga muncul, termasuk puluhan orang yang telah diracuni. Mereka semua berdiri di sana, seolah-olah mereka telah menunggu mereka di pintu masuk. Pemimpinnya adalah ayah Long Yan, Long Jing. Mereka menghadapi sekte naga racun, dan pria tampan yang memimpin mereka adalah master sekte dari sekte naga racun, Duli. Long Jing, kamu sampah tua, apa yang kamu lakukan di sini? Duli berkata dengan dingin. Haha, apakah kamu membawa begitu banyak orang ke sini untuk mati hari ini? Ryu Jin tidak marah saat dia terkekeh. Kamu mencari kematian, kamu hanya mencari kematian. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain denganmu lagi. Mari kita akhiri hari ini. Duli berkata dengan dingin. Duli, hari ini adalah hari kematianmu. Huff. Memadamkan. Kincuan menggunakan posisi Dewa Tujuh Bunga dan memberikan salah satu posisi ke Long Jing. Formasi Lima Elemen Buddha Suci Pertempuran hari ini menyangkut hidup dan mati keluarga panjang. Ini menyangkut keluarga kita, keturunan keluarga panjang kita. Pertempuran hari ini adalah pertempuran sampai mati untuk keluarga panjang. Long Jing berkata perlahan. Orang-orang dari keluarga panjang semuanya agresif. Mata mereka sedikit merah dan semangat juang mereka tinggi. Di belakang mereka adalah keluarga mereka, dan untuk keluarga mereka, mereka harus berjuang sampai mati. Haha, Long Jing, tidak ada gunanya. Di depan kekuatan absolut, bahkan jika kamu memutuskan semua cara untuk mundur dan bertarung dengan membelakangi sungai, itu tidak berguna. Waktu habis, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Formasi naga racun. Mengaum. Dengan raungan, bayangan naga hitam besar melilit orang-orang di depan mereka. Naga melonjak empat lautan. Kekuatan sumber naga. Mata dewa kekuatan surgawi. Cahaya keemasan menyapu, menyebabkan kekuatan orang-orang dari sekte naga racun langsung berkurang 20%. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil binatang buasnya. Domain gravitasi. Rawa bumi hebat. Hujan api meteor. Tembus naga emas bumi. Sembilan langkah melawan langkah langit. Gritin yang palemsel heaven covering hand. Saat pertempuran dimulai, itu segera memasuki pertempuran paling sengit. Long Tang. Long Jing memegang pedang gigi naga dan langsung menyerbu ke arah duli. Kincuan, sebaliknya, berjuang dan menyelamatkan orang-orang dari keluarga naga. Dari waktu ke waktu, dia akan melukai mereka. Dalam pertempuran yang begitu kacau, Kincuan seperti ikan di air. Selanjutnya, dia pasti akan melukai orang ketika dia menyerang. Mengaum. Fajra Divine Dragon Klau, Yin Yang Hen. Dua lainnya adalah Dragon Leopard Beast dan Tresor Beast Fajrarat. Kedua Emperor Stage Tresor Beast sekali lagi menjadi mesin pembunuh di tangan Poison Dragon Sack. Duli terkejut. Kekuatan Long Jing telah pulih. Ini sudah sangat mengejutkannya, tapi sekarang, dia puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kali ini, teknik racunnya, racunnya, dan sebagian besar racunnya pada dasarnya tidak berguna. Racun tidak maha kuasa. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, racun tidak akan berguna. Semakin kuat, semakin kuat resistensi seseorang terhadap racun. Di awal pertempuran, sekte naga racun langsung kehilangan lebih dari 10 orang. Kekuatan formasi naga racun sangat berkurang. Semangat kepahlawanan Long Jing sangat meningkat saat dia terus-menerus menyerang Duli dengan pedang gigi naganya. Untuk sesaat, Duli dikelilingi oleh bahaya. Teknik racun, gas beracun, dan kabut racun semuanya tidak berguna. Segel Cahaya Buddha Agung. Lingkaran cahaya menyebarkan gas beracun di sekitarnya sekali lagi. Selanjutnya, setelah halo lewat, bahkan jika ada racun di dalam tubuh, itu akan dibersihkan. Kincuan tersenyum. Kekuatan para dewa dan Buddha juga menakutkan bagi segel tangan Buddha. Gemuruh-gemuruh. Lima binatang naga serigala bergabung dalam pertempuran. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Mengubah batu menjadi emas. Ketergantungan terbesar sekte naga racun tidak berguna, atau lebih tepatnya, untuk sementara tidak berguna. Kali ini, mereka menderita kerugian besar. Sisi keluarga naga merah karena pembunuhan. Jika mereka kalah, seluruh keluarga naga akan menderita. Istri, anak, dan putri mereka. Oleh karena itu, apakah mereka diracuni atau tidak, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, selama keluarga naga baik-baik saja, itu patut dirayakan. Selain itu, Kincuan adalah seorang dokter jenius, jadi dia tidak takut diracuni. Oleh karena itu, mereka semua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Moral mereka seperti harimau. Orang-orang dari sekte naga racun justru sebaliknya. Mereka tidak lagi memiliki hati untuk terus berjuang. Duli dipukuli sampai keadaan menyedihkan oleh Long Jing. Dia sudah terluka dan tidak bisa lari meski dia mau. Siapa yang akan tertawa pada akhirnya? Dalam pertempuran paling penting ini, sekte naga racun bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana itu mungkin? Duli tidak akan percaya bahwa mereka menyamar sebelumnya. Namun, dia tidak mengerti bagaimana kekuatan keluarga naga bisa menjadi begitu kuat dalam satu malam. Tapi dengan sangat cepat, dia melihat akar masalahnya. Pemuda itu, semua ini sepertinya berhubungan dengan pemuda itu. Dialah yang melumpuhkan putranya. Formasi itu miliknya, formasi yang kuat dan kekuatan membunuhnya. Binatang buasnya adalah dua binatang harta karun, binatang harta karun tingkat kaisar. Kali ini, dia melihat akar masalahnya. Jika mereka ingin membalikkan keadaan, mereka hanya bisa mencoba membunuh pemuda itu. Bab 592. Duli bertahan melawan serangan sumur naga saat dia mundur menuju Kincuan. Kincuan terus bergerak tetapi karena mereka berada di medan perang dan mereka bertarung dengan cepat, Duli dapat mendekati Kincuan dengan sangat cepat. Aura berbahaya tiba-tiba muncul. Kincuan terkejut. Dia mengaktifkan mata dewa emasnya dan dengan cepat menggunakan pemindahan sembilan istana. Bisa. Seorang murid sekte naga racun yang bertarung dengan Kincuan berubah menjadi kehampaan. Kincuan terkejut. Jenis racun apa itu? Itu sangat menakutkan dan kejam. Bakar kabut. Duli sangat marah. Dia meninggalkan Longjing dan menyerang Kincuan. Kabut pembakarannya terbatas dan dia telah menyianyaiakannya sekali. Dia tidak bisa menyianyaiakannya lagi. Hanya dengan menggunakan ini untuk membunuh Kincuan apakah itu akan sia-sia? Hanya dengan begitu dia akan memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Longjing juga terkejut. Dia berteriak ke arah Kincuan, jangan dekat-dekat dengannya. Itu incin ratemis, raja racun. Kincuan menatap Duli yang gila. Duli bisa dikatakan sebagai bintang jahat. Semua orang di sekitarnya menghindarinya, bahkan mereka yang berasal dari sekte naga racun. Kau melumpuhkan anakku. Duli menatap Kincuan. Kincuan mengangguk. Ya. Aku ingin kamu mati. Tidak. Aku ingin kamu mengalami nasib yang lebih buruk dari anakku. Mata Duli memuntahkan api. Matanya seperti serigala lapar, kejam dan haus darah. Duli pindah. Dia seperti angin saat dia menyerbu ke arah Kincuan. Kincuan tidak bergerak seolah dia tidak melihat apapun. Mata Dewa Emas. Domain Gravitasi. Naga Melambung. Dewa melihat kekuatan surgawi. Kecepatan Duli tampaknya tidak terlalu cepat bagi Kincuan dan dia bahkan merasa itu agak lambat. Pada saat ini, Kincuan melambaikan tangannya dan menggunakan Golden Dragon Fin. Bang. Anggur naga emas saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu melonjak ke langit, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang hangat dan memiliki sedikit keuletan dan ketajaman. Itu memberikan vitalitas yang kuat dan ketajaman yang menakutkan. Tubuhnya yang besar melonjak ke langit. Ekspresi Duli berubah drastis. Dengan lambayan tangannya, mutiara hitam muncul di depannya. Dalam sekejap, bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Dia bergerak bebas di dalam bayangan hitam ini, dan tanaman merambat naga emas di sekelilingnya sepertinya bukan apa-apa. Kincuan terkejut, ini adalah mata naga beracun. Itu adalah mata naga racun yang asli. Tidak heran Duli begitu kuat. Jika dia tidak menggunakan posisi Dewa Tujuh Bunga untuk menebus kekuatan Longjing, Longjing tidak akan cocok untuk Duli. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kecepatan lawannya. Kekuatan Duli berada pada tahap kelima atau keenam dari alam Kaisar Beladiri. Alam yang lebih tinggi tidak selalu berarti kemampuan tempur yang lebih kuat, tetapi alam yang lebih tinggi dapat menekan alam yang lebih rendah. Semakin besar celahnya, semakin besar penekanannya. Gas beracun menyebar kemana-mana. Sekarang, tidak ada yang berani mendekati Duli. Setiap serangannya dibubuhi racun. Jika itu jenis gas beracun lainnya, tidak perlu takut. Tapi sekarang, Duli tidak hanya memiliki incin rating mist yang menakutkan, tapi dia juga memiliki poison nose dragon's eye. Naga melonjak. Tubuh Kincuan tiba-tiba bergerak menuju Duli. Kemudian, dia menggunakan sembilan langkah menentang surga dan menyerang dengan tangannya. Cambuk api naga bumi. Suara mendesing. Cambuk flaming naga bumi sepanjang 100 meter menyerang Duli. Kali ini, giliran Duli yang menjadi pucat karena ketakutan. Setelah mencapai Marsial Emperor Realm, Kincuan memiliki energi unsur logam kekaisaran. Kekuatan Earth Dragon Flaming Kinding juga telah melakukan lompatan kualitatif. Di masa lalu, Marsial Emperor Realm lawan hampir tidak berguna. Namun, Kincuan sudah berada di Marsial Emperor Realm. Kemampuannya yang paling menakutkan adalah Earth Dragon Flaming Kinding. Mati. Duli tidak memukul Duli, tapi dia dalam keadaan menyesal. Dia hampir berguling untuk menghindari serangan itu. Pada saat ini, Kincuan berdiri di udara seperti dewa. Pakar Marsial Emperor Realm bisa terbang di udara. Kincuan tidak perlu mengandalkan sembilan langkah menentang surga untuk melayang di udara. Cambuk flaming naga bumi di tangannya terus-menerus menyerang. Setiap saat, Duli terpaksa membela diri. Setelah mengelak beberapa kali, dia akhirnya dicambuk oleh Kincuan. Efek jimat pengganti muncul. Tetapi karena jaraknya, dan karena kecepatannya dikendalikan oleh Kincuan dan binatang macan tutul naga, dia bahkan tidak bisa bertarung dengan Kincuan. Pertempuran yang lain juga telah dimulai. Binatang macan tutul naga, tikus berlian harta karun, babi sembilan kehidupan, dan Martin Giyok Salju bermata tiga adalah semua keberadaan yang tidak bisa dijaga. Beruang naga emas bumi mengendalikan seluruh medan perang. Duli sudah menyerah semua harapan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini. Dia telah dipaksa ke jalan buntu. Tidak ada jalan keluar, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Kincuan menatap Duli, takut dia tiba-tiba kabur. Kali ini, Kincuan bertekad untuk membunuhnya, jadi dia tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tikus berlian binatang harta karun juga sedang menunggu kesempatan. Gua. Cambuk flaming naga bumi langsung mencambuk salah satu lengan Duli, menyebabkan darah menyembur keluar. Tapi saat ini, wajah Duli menunjukkan sedikit kegilaan. Lampu merah muncul. Kincuan melihat bahwa pemandangan ini terlalu mirip. Pelarian darah. Pada saat ini, tikus berlian harta karun tiba-tiba terjun ke dalam cahaya darah. Ah. Dengan jeritan melengking, cahaya darah menghilang. Duli meninggal dengan sepasang mata mengerikan terbuka lebar. Duli sudah mati. Master Sekte Naga Racun Duli sudah mati. Orang-orang dari Sekte Naga Racun berada dalam kekacauan. Semangat mereka rendah. Kurang dari setengah dari seratus orang asli yang tersisa. Dalam kekacauan itu, belasan orang lainnya tewas. Orang-orang yang tersisa segera melarikan diri. Tetapi dalam keadaan seperti itu, keluarga Dragon Man secara alami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan metode khusus. Kurang dari lima dari seratus orang berhasil melarikan diri, dan dua di antaranya luka berat. Seratus orang, seratus ahli alam kaisar. Ini adalah dasar dari Sekte Naga Racun. Sekarang setelah yayasan ini hilang, Sekte Naga Racun hampir selesai. Jadi mereka memukul selagi setrika masih panas. Ini adalah waktu terbaik untuk memusnahkan Sekte Naga Racun. Tikus berlian harta karun mengirim benih sawi sumeru dan mata naga beracun hitam ke Kincuan. Kincuan menyimpannya dan menuju kota delapan arah dengan anggota keluarga Dragon Man. Ini adalah sarang lama dari Sekte Naga Racun. Sekte Naga Racun itu dingin dan tidak ceria, tetapi memancarkan aura sunyi. Kincuan tidak membiarkan mereka masuk karena ada susunan racun di sini, susunan racun yang mematikan. Jika orang-orang ini masuk, mereka tidak akan bisa kembali. Sekte Naga Racun mengandalkan racun, jadi mereka secara alami harus membuat banyak garis pertahanan di rumah mereka. Tapi ini bukan apa-apa bagi Kincuan saat ini. Dalam hal formasi, bahkan formasi racun pun tidak menjadi masalah. Kesadaran Kincuan bergerak. Bendera abadi lima elemen muncul dan mendarat di suatu tempat. Daerah itu langsung hancur. Setelah beberapa kali ledakan. Seluruh formasi racun runtuh. Racun itu tersebar dan segera menghilang ke udara. Segera, kelompok Kincuan memasuki Sekte Naga Racun. Pertempuran besar meletus. Hampir semua ahli alam Kaisar mati atau terluka. Sekte Naga Racun penuh dengan kejahatan, tetapi dengan racun mereka, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Jadi mereka adalah eksistensi unik di Sentral Spirit Region. Sekte Naga Racun bukanlah yang terkuat, tetapi vaksi terkuat tidak akan memprovokasi mereka. Tapi kali ini, Sekte Naga Racun dimusnahkan oleh keluarga manusia naga. Bab 593. Sekte Naga Racun telah selesai. Masalahnya sudah selesai, dan keluarga Draconian secara alami bahagia. Kincuan juga menghela nafas lega, permintaan Draconian Demon Emperor bisa dianggap setengah selesai. Kelompok itu kembali ke keluarga Draconian. Momo adalah yang paling bahagia, karena dia bahkan bersiap untuk yang terburuk, berjuang sampai akhir, tetapi jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia pada dasarnya akan mati. Bahkan jika dia bisa membunuh beberapa orang, dia tetap akan mati pada akhirnya. Namun, hidupnya telah diselamatkan oleh keluarga panjang. Dia rela mati di sini kali ini. Dia bersedia. Long Yan menyuruhnya pergi, lebih dari sekali, tapi bagaimana dia bisa pergi? Momo juga tipe orang yang akan membayar setetes air dengan mata air yang memancar, dan kebaikan menyelamatkan hidupnya sebesar surga. Jika dia pergi saat ini, hatinya tidak akan tenang, dan dia akan menjadi iblis selama sisa hidupnya, jadi dia sebaiknya mati di sini dengan bahagia. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia bertemu Kincuan. Ayah dan anak tidak hanya berdamai, mereka juga menyelesaikan krisis terbesar di depan mereka, jadi sekarang dia sangat bahagia. Dia tergantung di Kincuan seperti koala kecil, dan tidak peduli apa yang dikatakan Kincuan, dia tidak akan turun. Long Yan dan yang lainnya merasa geli dan iri pada saat bersamaan. Pertempuran ini membuat keluarga Draconian terkenal, tetapi hampir tidak ada yang mengetahui keberadaan Kincuan, dan tidak tahu bahwa itu karena Kincuan. Mereka hanya mengira bahwa keluarga Draconian telah menunjukkan kelemahan, dan pada akhirnya, mereka melakukan serangan balik dan memperoleh kemenangan akhir. Nona Panjang. Paman, panggil saja aku Yaner. Long Yan memandang Kincuan, seolah dia tidak menyukai kesopanan Kincuan. Baiklah, Yaner, kakakmu punya tunangan, bagaimana kabarnya sekarang? Kincuan bertanya. Long Yan terkejut, wanita itu, itu karena dia berkolusi dengan sekte naga racun untuk menjebak kakakku, kalau tidak mereka tidak akan bisa menjebaknya. Hanya melalui ingatannya Kincuan tahu bahwa keluarga Panjang telah salah paham. Tunangan Kaisar Setan Draconian telah digunakan oleh seseorang, dia tidak tahu sama sekali, tetapi pada akhirnya, sudah terlambat, jadi Kaisar Setan Draconian tidak bisa tenang, jadi dia memberikan jejak oksesi ini kepada Kincuan, membiarkan Kincuan mengatasinya. Dia sudah terbiasa, dia tidak tahu, kakakmu selalu mengkhawatirkan hal ini, dia tidak ingin dia diganggu, di mana dia sekarang? Kincuan bertanya. Kota Bafang, biara perempuan Suiyue, Paman, apakah ini benar-benar kesalahpahaman? Kincuan menganggup, dia menjadi biksu. Ceritakan tentang dia tentang situasinya. Long Yan menghela nafas dan berkata, kami pikir dia telah menjebak kakak laki-laki tertua kami. Kami ingin membunuhnya, tetapi dia tidak melawan. Pada akhirnya, kami menghapus kultivasinya. Belakangan, saya mendengar bahwa dia pergi ke biara Suiyue. Baru sekarang Kincuan tahu mengapa Draconian Demon Emperor khawatir. Itu karena bahaya ini datang dari keluarga panjang. Ditambah dengan situasi dengan Sekte Naga Racun saat itu. Ketika Kaisar Iblis Manusia Naga meminta Kincuan untuk menghancurkan Sekte Naga Racun, dia mungkin berpikir bahwa keluarga manusia Naga sudah tamat. Dia telah membantunya melindungi keluarga panjang, dan kemudian menjelaskannya dengan jelas kepada tunangannya. Itu bisa dianggap sempurna. Long Yan tahu bahwa dia salah paham tentang tunangan kakaknya, jadi dia merasa tidak nyaman. Aku akan pergi melihatnya, jangan khawatir, kata Kincuan. Yah, dia mengalami masa-masa sulit tahun ini, kata Long Yan lembut. Kincuan datang ke kota Ba Fang lagi, tapi kali ini, dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya, Tian Ziyue. Sekelompok orang memblokir jalan Kincuan. Saat itu, Tian Yue ini ingin mengejar Gletser Dark North, dan bahkan ingin menggunakan kekuatannya untuk mengancam Kincuan. Setelah Kincuan membunuh beberapa orangnya, dia melarikan diri. Dia sudah menerima surat Kincuan, jadi dia tahu saat Kincuan memasuki kota Segidelapan. Tes-tes, beraninya kamu datang ke wilayah spiritual tengah. Tian Ziyue mencemoh Kincuan. Kincuan juga tersenyum, mengapa saya tidak berani datang. Kamu membunuh orang-orang keluarga Tian, dan kamu masih berani datang ke wilayah spiritual tengah. Kamu mencari kematian. Tian Ziyue memandang Kincuan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Kincuan menatapnya dengan jijik. Ketika dia dipaksa melarikan diri oleh Kincuan, dia secara alami tidak memiliki kemampuan, tetapi orang-orang di sekitarnya bisa. Paman G, Paman Yu, anak ini agak aneh. Paman, terima kasih. Hidup atau mati? kata Tian Ziyue langsung. Keluarga Tian sangat sombong. Seberapa kuat keluarga Tian di kota Bafang. Untuk keduanya disebut Paman oleh Tian Ziyue, tampaknya status mereka di keluarga Tian tidak rendah. Tuan Mudatian, jangan khawatir. Kincuan menggelengkan kepalanya. Keduanya hanyalah prajurit kaisar biasa. Ranah mereka tidak tinggi, jadi Kincuan tidak khawatir sama sekali. Ketika mata mereka bertemu, mereka tiba-tiba menyerbu Kincuan dari kiri dan kanan. Sembilan Sun Fire Palem. Telapak Guntur Langit. Kincuan menyipitkan matanya. Paman G ini memiliki benih api di tubuhnya, dan wilayahnya sebenarnya telah mencapai level 3. Kekuatan palem api sembilan matahari ini tidak buruk. Saat telapak tangannya melebar, nyala api muncul, berbahaya, ganas, dan fatal. Adapun yang lainnya, tangannya berkedip dengan kilat. Auranya keras, memancarkan aura berbahaya dan fatal. Kincuan juga sangat lugas. Dia langsung mengangkat tangannya dan menyerang. Serangan ilahi. Bayangan cambuk seputih salju menyerang langsung ke arah pria yang menggunakan tangan petir surgawi. Kekuatan Kincuan saat ini berbeda dari masa lalu. Serangan ilahi ini sudah menakutkan. Itu mengabaikan pertahanan dan tidak bisa dihindari. Gua. Sebuah lingkaran cahaya melintas. Wajah pria itu tiba-tiba menjadi pucat, dan dua aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Organ dalamnya masih terluka. Dia berhenti di sana dan kemudian, pria lainnya terkejut. Dia mengertakan gigi dan terus bergegas ke Kincuan. Benih api di tangannya meningkat sebesar 30%. Ini adalah serangan habis-habisan. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan juga sangat cepat. Dia dengan cepat menyelesaikan lima langkah dan muncul tepat di depan pria yang sedang berlari ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya. Mengaum. Cakar Naga Dewa Fajra. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan dengan gila-gilaan menghancurkan lawannya. Cakar Naga Ilahi Fajra yang besar memiliki kilau logam yang menakutkan. Itu memiliki tekstur metalik, tetapi juga memiliki aura kehidupan yang kuat. Itu jelas dan mengejutkan. Seperti Naga Emas Raksasa, dia meraum dan menyerang ke depan. Pada saat itu, raungan naga yang agung mengejutkan pikiran. Ditambah dengan momentum serangan dan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, itu menelan orang yang tersisa. Posisi Dewa Tujuh Bunga dan Cakar Naga Ilahi Fajra dalam kondisi sembilan langkah menentang surga. Prajurit peringkat kaisar tingkat rendah ini tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika mereka memiliki liontin giyok jimat pengganti, itu tidak berguna. Cakar Naga Ilahi Fajra dengan kekuatan penuh sedikit terlalu menakutkan. Tian Ziye gemetar ketakutan dan terus mundur. Ada beberapa orang di sampingnya yang juga mundur. Namun, pada saat ini, Tian Ziye tiba-tiba menjerit. Binatang harta karun Fajrarat mulai bergerak. Itu. Terakhir kali, dia ingin membunuhnya, tetapi dia melarikan diri. Kali ini, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri lagi? Dia tidak takut pada keluarga Tian. Orang-orang lainnya sudah lari jauh. Kincuan menggelengkan kepalanya. Binatang harta karun Fajrarat membunuh orang terlalu mudah. Sulit untuk bertahan melawannya. Begitu seseorang terkena serangan ilahi, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Bab 594 Tian Ziye sudah mati. Kincuan tidak mengambil hati. Setelah menerobos ke panggung Kaisar, Kincuan yakin bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri di wilayah spiritual tengah dan bahkan menghancurkan keberadaan seperti keluarga Tian. Jadi dia tidak khawatir. Dia memanggil kereta dan bergegas ke biara Suyue. Biara perempuan Suyue adalah kekuatan besar di Eight Corner City dan juga sebuah sekte. Namun, itu adalah tanah murni dan jauh dari urusan duniawi, jadi itu tidak dianggap sebagai kekuatan. Biara Suyue sangat populer. Banyak orang datang ke sini untuk berdoa memohon berkah dan takdir. Ketika Kincuan tiba di sini, dia juga tertegun. Ada banyak orang. Di depannya ada aula dengan patung Buddha. Kincuan juga mempersembahkan sebatang dupa dan uang dupa. Di aula, ada seorang biarawati yang sedang melantunkan mantra dengan mata tertutup. Di tangannya, ada untayan tasbih Buddha. Di sisi lain, ada seorang biarawati menjawab pertanyaan dan bahkan mengobati orang. Kincuan berjalan ke biarawati di mana tidak ada yang mengganggu dan duduk bersilah. Biarawati itu perlahan membuka matanya. Ini adalah seorang biarawati parubaya. Dia sangat pendiam, baik hati, dan baik hati. Wajahnya tenang, dan matanya penuh kebijaksanaan. Melihat Kincuan, dia tercengang dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dermawan, kamu ditakdirkan dengan Buddha. Kincuan tersenyum, Halo, kepala biara. Halo, Dermawan, biarawati itu mengangguk. Aku di sini untuk menemui seseorang, kata Kincuan. Dermawan, tolong bicara. Langyuan, Kincuan berkata dengan lembut. Tunangan kaisar iblis manusia naga bernama Langyuan, yang merupakan dua kata pertama dari kota Langyuan. Biarawati itu tercengang dan menatap Kincuan, bolehkah saya tahu mengapa Dermawan mencarinya. Saya ingin mengatakan beberapa patah kata padanya, kata Kincuan. Biarawati itu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak ingin melihat siapapun. Bibi, tolong bantu aku, kata Kincuan dengan serius. Biarawati itu memandang Kincuan, sangat sulit baginya untuk menolak Kincuan karena dia adalah orang yang ditakdirkan bersama Buddha. Dia menghela nafas dan berkata, aku akan membawamu ke pintu kamarnya, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan melihatmu. Terima kasih, Kepala Biara. Kincuan dengan cepat berterima kasih padanya. Setelah Kincuan mengikuti Biarawati itu keaula utama, mereka berjalan di sepanjang jalan kecil. Ada halaman kecil di sepanjang jalan yang sangat unik dan sederhana. Di mana-mana dipenuhi dengan bau cendana. Itu sejenis bunga, dan ada pohon cendana kecil. Dia berjalan ke halaman kecil. Halaman di sini semuanya melingkar dan tidak memiliki pintu, jadi dia berjalan lurus sampai mencapai pintu. King Jian, ada seorang dermawan yang ingin bertemu denganmu, kata Biarawati itu perlahan. Marsial Paman, biarkan dia kembali. Aku tidak akan melihat siapapun. Suara wanita yang menyenangkan terdengar. Biarawati itu memandang Kincuan dengan senyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Kincuan berkata, saya di sini atas nama Long Yun Jianping. Setelah Kincuan selesai berbicara, suasana menjadi hening. Pihak lain tidak berbicara, yang merupakan hal yang baik menurut pendapat Kincuan. Dia merasa bahwa ada harapan. Huh, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Dermawan, tolong kembali. Setelah beberapa saat, suara di ruangan itu terdengar lagi. Dia selalu memikirkanmu, bahkan ketika dia meninggal, dia tidak bisa melepaskanmu. Kamu tidak ingin melihatku karena kamu masih belum bisa melupakannya. Karena kamu tidak bisa melupakannya, kenapa tidak melihatku? Kata Kincuan. Pihak lain terdiam lagi. Setelah beberapa saat, terdengar suara, dermawan, silakan masuk. Kincuan menyatukan kedua telapak tangannya di depan biarawati paruh baya itu. Biarawati itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Kincuan berjalan ke pintu. Pada saat ini, pintu perlahan terbuka. Seorang wanita mengenakan pakaian biksu, tetapi yang mengejutkan Kincuan, dia memiliki kepala dan rambut hitam berkilau di belakangnya. Dia terlihat sangat muda dan sangat cantik. Lebih penting lagi, temperamennya elegan. Itu adalah temperamen seseorang yang telah menghilangkan semua kemuliaan duniawi dan memandang rendah dunia. Itu adalah temperamen yang tenang dan acuh-ta'acuh terhadap dunia. Temperamen ini, ditambah dengan penampilannya dan jubah biksu polosnya, membuat Kincuan tertegun. Dia adalah kecantikan magis yang pasti bisa menyulut cinta pria manapun dan membuatnya jatuh cinta padanya tanpa alasan. Ini adalah perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Ada perasaan yang sangat akrab di hatinya. Segera, Kincuan mengerti bahwa ini karena dia telah memperoleh warisan Kaisar Iblis Manusia Naga dan sedikit kesadarannya. Kaisar Iblis Manusia Naga tidak bisa melepaskan beberapa keberadaan yang paling dia sayangi. Kincuan juga akan peduli dan menyukai mereka, seperti orang-orang dari keluarga manusia naga dan wanita ini. Ketika wanita itu melihat Kincuan, dia juga tertegun karena dia merasa Kincuan sangat mirip dengan Long Yun Jianping, sangat mirip sehingga dia tertegun sejenak. Halo, nama saya Kincuan. Saya dipercayakan oleh Long Yun Jianping, kata Kincuan. Halo, Dermawan Kin, silakan masuk. Kincuan masuk ke kamar. Ada ruang tamu kecil dan kamar tidur. Perabotan di sini sederhana. Ada sebuah meja kecil dan dua bangku. Ada beberapa patung Buddha dan bodhisattva di dinding. Kincuan tidak tahu apakah ini untuk kultivasi atau pengasingan, atau untuk penebusan. Itu bukan kejahatan, tapi terkadang seperti ini. Jika seseorang meninggal karena dia, dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa melupakannya. Lang Yuan seperti ini, dia tidak bisa melupakannya, jadi dia mencari kematian. Namun, keluarga Dragon Man tidak membunuhnya, tetapi melumpuhkan kultivasinya. Dia datang ke sini untuk menghabiskan sisa hidupnya, dan hal-hal di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi hari ini, dia masih tidak bisa melakukannya, dan akhirnya bertemu dengan dermawan Kin ini. Dia tidak lagi di sini. Kin Chuan berkata dengan lembut. Aku tahu, Lang Yuan mengangguk. Saya tidak sengaja memasuki kuburannya, dan secara kebetulan, saya mendapatkan warisannya dan sebagian dari kesadarannya. Dia memiliki dua hal yang tidak bisa dia lupakan, kata Kin Chuan lembut. Lang Yuan memandang Kin Chuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Kin Chuan akan melanjutkan. Satu bagiku untuk memusnahkan Sekte Naga Racun, dan yang kedua bagiku untuk menemukanmu. Tidak masalah lagi, yang mati sudah pergi, dan itu hanya menambah kekhawatiranku. Dia berharap kamu bisa menjadi lebih baik, itu obsesinya. Lepaskan, dan mulai lagi, kata Kin Chuan. Beberapa hal akan berakhir ketika dilepaskan. Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini selamanya? Anda masih berkultivasi dengan rambut Anda, jadi Anda harus memiliki urusan yang belum selesai dengan dunia fana. Karena itu masalahnya, mengapa menderita di sini? Kin Chuan bertanya. Saya sudah lumpuh, dan saya tidak peduli jika orang lain salah paham. Dia sudah mati, dan tidak masalah apakah mereka salah paham atau tidak. Saya sudah mati, dan saya hanyalah mayat berjalan. Itu sama dimanapun saya berada. Dermawan, bagaimana Anda ingin saya hidup? Lang Yuan memandang Kin Chuan. Kin Chuan bingung. Itu benar, bagaimana dia ingin dia hidup? Dia hanya menyampaikan pesan untuk menyelesaikan situasinya sebelumnya. Keluarga naga tahu bahwa mereka bersalah padamu, dan mereka menyesalinya. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya tahu tentang situasi itu, dan saya bisa memahaminya. Mereka sudah berbelas kasih dengan tidak membunuh saya. Sekarang Sekte Naga Racun Musnah, apakah kamu memiliki keinginan yang tidak dapat kamu lepaskan? Aku dapat membantumu menyelesaikannya, kata Kin Chuan. Hatiku sudah mati, jadi bagaimana aku bisa memiliki keinginan? Lang Yuan berkata dengan lembut. Aku masih bisa dihidupkan kembali, selama kamu mau, kamu bisa. Kamu tidak ditakdirkan dengan fraksi Buddha, jadi mengapa kamu ada di sini? Kin Chuan menatapnya. Apakah tidak ada tempat untukku di sini? Lang Yuan melihat sekeliling, dan ekspresinya menjadi semakin sedih. Itu karena Kin Chuan bukanlah orang pertama yang mengatakan hal seperti itu padanya. Amitabha. Pada saat itu, seorang biarawati tua masuk. Menguasai, Lang Yuan memanggil. Senior, Kin Chuan menyapa. Bab 595. Kin Chuan tersenyum, aku baru saja melakukan petualangan kecil. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengakui Buddha Dewa sebagai tuannya, Kin Chuan tidak akan memiliki hubungan sama sekali dengan agama Buddha. Tapi sekarang, dia hampir bisa disebut sebagai orang Buddha. Apalagi sekarang, dia tidak hanya memiliki cahaya Buddha dan harta karun, dia bahkan memiliki kekuatan Dewa Buddha. King Jian, aku tidak memintamu untuk mencukur karena kamu tidak ditakdirkan dengan agama Buddha. Hari ini, takdirmu telah muncul, dan hidupmu baru saja dimulai. Biara Wati Tua itu berkata sambil tersenyum, tampak sangat bahagia. Tuan, saya tidak ingin pergi. Lang Yuan berkata dengan ragu-ragu. Huh, King Jian, Buddhisme tidak menerima orang yang tidak ditakdirkan. Nasib antara kamu dan aku sudah berakhir, tapi takdir antara kamu dan dermawan ini baru saja dimulai. Hidup adalah perjalanan yang panjang, dan kamu tidak bisa berlama-lama di tempat yang sama. Dalam hidup, ada orang yang lewat. Beberapa akan menemani Anda lebih lama, beberapa akan lebih pendek, dan beberapa akan meninggalkan kesan yang lebih dalam pada Anda. Tetapi mereka yang tidak bisa menemani Anda sampai akhir semuanya adalah orang yang lewat oleh. Orang yang lewat, ketika mereka lewat, mereka akan menghilang seperti asap tertiup angin. Mengapa begitu keras kepala? Lang Yuan terdiam, ekspresinya bertentangan. Dermawan, dia memiliki kehidupan yang sulit. Kamu adalah dermawan dalam hidupnya, dan aku tidak bisa cukup berterima kasih karena telah memperlakukannya dengan baik. Biar Wati Tua itu membungkuk dan membungkuk. Kincuan terkejut dan dengan cepat mengembalikan busurnya, aku tidak berani. Kamu terlalu baik, aku akan mengingatnya. Menguasai. Lang Yuan berterima kasih kepada tuannya ini. Bahkan sekarang, dia tidak segan-segan menurunkan statusnya, hanya untuk dirinya. Dia membungkuk kepada seorang pria muda dan mempercayakan dirinya kepadanya. Baiklah, kamu seharusnya bahagia. Ini adalah hal yang membahagiakan. Biar Wati Tua itu tersenyum dan pergi. Kincuan merasa aneh. Apa yang sedang terjadi? Tapi dia masih berkata kepada Lang Yuan, Saudari Lang Yuan, ayo pergi. Lang Yuan gemetar dan akhirnya menghela nafas. Dia menganggup dan mengikuti Kincuan keluar dari biara Suiyue. Mereka pergi dengan sangat diam-diam, seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Berjalan keluar dari biara Suiyue, Lang Yuan berdiri di pintu dan melihat ke biara Suiyue. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia bingung dan tidak punya teman atau keluarga. Dia benar-benar tidak tahu ke mana harus pergi. Dia tidak punya uang dan tidak berdaya. Apakah dia benar-benar harus mengikuti pria ini? Dia anggun dan cantik, dan dia memiliki ketidakpedulian dan ketidakpedulian terhadap dunia. Ini membuatnya semakin seperti bulan terang di langit. Banyak orang di jalan tertarik dengan keindahan tiada taraf ini. Kecantikannya tidak seperti mutiara, itu adalah kecantikan yang lembut dan tenang yang telah terhapus. Namun, dia bahkan lebih cantik dari mutiara lainnya. Kincuan juga akan menyukai wanita seperti itu. Sudah menjadi sifat manusia untuk menyukai keindahan, dan ini tidak bisa dihapus. Dengan warisan Kaisar Iblis Manusia Draconik dan sedikit kesadaran Kaisar Iblis Manusia Draconik, Kincuan secara alami memiliki perasaan yang berbeda terhadap Lang Yuan. Itu sangat intim, seolah-olah itu berasal dari tulangnya. Kemana kita akan pergi? Lang Yuan bertanya dengan lembut. Kemana kamu mau pergi? Kincuan bertanya. Aku tidak tahu. Aku tidak punya tempat tujuan. Lang Yuan memandang Kincuan. Aku tahu kamu tidak ingin pergi ke keluarga panjang. Aku akan mencarikan tempat untukmu tinggal, oke? Kincuan bertanya. Oke terima kasih. Lang Yuan mengangguk. Sama-sama, sister Lang Yuan. Kincuan tersenyum lembut. Senyumnya seperti angin musim semi, alami dan menyegarkan. Itu membuat orang merasa sangat nyaman dan santai. Itu membuat mereka melupakan banyak kekhawatiran. Ai, Lang Yuan hanya menghela nafas pelan. Kincuan membeli sebuah manor di Bafang City. Itu adalah manor kecil di lokasi yang baik. Konstruksinya juga sangat unik. Itu tidak mewah, tapi sederhana dan tanpa hiasan. Fasilitasnya sangat megah. Tidak perlu boros begitu. Cukup bagus punya tempat tinggal. Kata Lang Yuan. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya tidak tega membiarkan Anda menderita. Kincuan terkekeh. Kincuan tidak berniat menyentuhnya, tetapi dia ingin dia menjadi lebih baik. Inilah yang dia janjikan kepada kaisar iblis manusia naga, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukan semua ini. Lang Yuan tertegun lagi. Orang ini meminta satu mil. Dia adalah saudara perempuan Lang Yuan, tetapi dalam waktu singkat, dia telah menjadi saudara perempuannya. Hidangan yang dia buat semuanya hambar, tapi rasanya benar-benar sempurna. Bahkan seseorang yang acu-ta'acu seperti Lang Yuan tidak bisa tidak terkejut. Dia telah makan banyak makanan lezat di masa lalu, tetapi tidak ada yang terasa enak seperti beberapa hidangan vegetarian yang dibuat dengan santai oleh Kincuan. Ini jauh lebih baik daripada sarang burung dan abalon. Setelah makan, Lang Yuan berkata, Jika ada yang harus kamu lakukan, pergi dulu. Aku baik-baik saja. Aku pergi. Apa yang kamu makan untuk makan malam? Kincuan bertanya. Lang Yuan tertegun. Dia tidak punya uang. Dia dulu berada di biara Suyue, tetapi sekarang dia ada di sini. Dia harus memasak semuanya sendiri. Bagaimana dengan ini? Aku akan memulihkan kultifasimu dulu. Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Untuk pertama kalinya, ekspresi Lang Yuan berubah. Dia memandang Kincuan dan berkata, Anda mengatakan bahwa saya dapat memulihkan kultifasi saya yang hancur. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang prajurit Kaisar Rilem. Tiba-tiba menjadi orang biasa merupakan pukulan yang tidak bisa ditanggung semua orang. Saat itu, karena kematian Long Yun Jianping, dia juga mencari kematian, jadi dia tidak merasakan apapun. Kemudian, ketika keadaan menjadi tenang, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kultifasinya dan tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia pergi ke biara Suyue untuk menghabiskan sisa hidupnya. Tentu saja, adik laki-lakimu adalah dokter ajaib. Kincuan tersenyum. Lang Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak jelas apakah dia tidak percaya bahwa Kincuan dapat menyembuhkannya, atau dia menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Kincuan. Kincuan menggaru kepalanya dan berkata, kakak, ketika saya memulihkan kultifasi Anda, saya mungkin akan menyentuh tubuh Anda. Anda adalah saudara perempuan saya, saudara perempuan kandung saya. Jangan pedulikan saya, oke. Lang Yuan tertegun. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak keberatan. Dia adalah orang yang seharusnya sudah mati, tapi dia masih hidup. Selain itu, dia dipercayakan kepada pria ini oleh tuannya yang paling terpercaya. Namun, dia tidak membencinya. Dia percaya pada tuannya sebelumnya, tetapi tuannya menolak untuk membiarkan dia masuk sekte. Dia berkata bahwa nasibnya di dunia fana belum berakhir, dan seseorang akan datang menjemputnya. Orang itu adalah dermawannya. Dia tidak berharap orang itu benar-benar muncul, tetapi dia tidak percaya pada apa yang disebut dermawan. Kincuan menghela nafas lega dan membiarkan Lang Yuan berbaring. Lang Yuan berkata dengan malu, aku akan mandi dulu. Kincuan tersenyum dan berkata, oke. Aku tidak punya baju ganti, dan aku tidak membawa apa-apa. Lang Yuan sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Kincuan menggaruk kepalanya dan berkata, aku punya beberapa di sini, lihat apakah itu cocok untukku. Kincuan mengeluarkan beberapa. Ini bukan pakaian biasa, mereka mirip dengan Water Moon Immortal Robe. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Water Moon Immortal Robe, tapi mereka masih cukup bagus. Bahannya fleksibel, dan ada jimat di atasnya. Poin utamanya adalah mereka sangat cantik. Itu adalah rok pertempuran lembut dan rok panjang. Dia akan tahan dengan itu untuk saat ini. Setelah kekuatannya pulih, dia akan memberinya Sumeru Master Seat. Kemudian, dia tidak akan kekurangan uang dan batu roh. Selain itu, dia memiliki kultivasi, jadi dia seharusnya dapat menemukan sesuatu untuk hidup bahagia. Waktu bisa menghapus segalanya. Lang Yuan memilih satu set pakaian berwarna polos. Kincuan mendengarkan suara air mengalir dan sedikit teralikan. Dia pria berdarah panas, tapi dia tidak akan begitu tercelah. Oleh karena itu, untuk mengalihkan perhatiannya, dia mengeluarkan mata naga beracun. Bab 596. Mata naga beracun. Mata naga beracun yang asli. Kincuan mengamatinya dengan cermat. Isinya kekuatan naga yang menakutkan. Tiba-tiba, Kincuan merasakan keinginan di tubuhnya, dan teknik kekuatan surgawi sembilan naga mulai beredar secara otomatis. Mata Kincuan berbinar. Ini benar-benar bisa membantu terobosan teknik kekuatan surgawi sembilan naga. Teknik kekuatan-kekuatan sembilan naga telah berada di alam ke-6 terlalu lama, yaitu alam enam naga. Meskipun dia memiliki obat eliksir naga dan dapat mengolah kekuatan naga sendiri, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai terobosan, atau bahkan lebih lama. Seekor naga asli memiliki umur yang panjang, dan jalur kultifasinya sangat panjang. Terobosan di tahap selanjutnya dianggap waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, Kincuan tidak sabar menunggu kultifasinya sendiri untuk menerobos. Mata naga beracun yang asli ini adalah hal yang baik. Sebelumnya, dia merasa bahwa itu adalah mata naga beracun dan tidak pernah memikirkannya. Sekarang, dia menyadari bahwa dia berpikiran sempit. Naga beracun juga naga, dan itu juga mengandung kekuatan naga yang menakutkan. Secara umum, racun adalah kegelapan dan milik Yin. Itu juga sejalan dengan Dao Agung Yin dan Yang. Mata Kincuan berbinar. Jika dia menyerap mata naga beracun ini, dia tidak hanya bisa membuat terobosan dalam teknik kekuatan sembilan naga, dia juga bisa meningkatkan kultifasi erti Yin-nya. Kincuan menahan keinginan untuk segera menyerapnya. Saat ini, Lang Yuan hendak keluar. Menjaga mata naga beracun, Lang Yuan berjalan keluar. Ketika Kincuan melihatnya, dia tertegun. Dia mengenakan gaun polos, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Dia terlahir anggun dan anggun. Rambut hitamnya menutupi punggungnya, dan wajahnya seputih batu giok. Dia memiliki hidung seperti batu giok dan bibir cendana, dan bagian terindah dari dirinya adalah sepasang matanya. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan, namun mereka memberikan perasaan acuh-ta'acuh dan dunia lain. Itu adalah perasaan dicuci dari semua kemegahan duniawi. Itu adalah perasaan acuh-ta'acuh terhadap dunia. Saat ini, dia memandang Kincuan dengan tenang, dan Kincuan terkecut. Tubuh alami Tuhan. Dari mana asalnya, Kincuan bingung. Kincuan memikirkan Raja Iblis. Tuhan dan Raja Iblis adalah sama, kecuali yang satu milik kegelapan, dan yang lainnya milik cahaya. Langyuan menyadari bahwa Kincuan telah menatapnya dan berkata dengan lembut, Hei! Meskipun Kincuan menatapnya, Langyuan hanya merasa mata Kincuan jernih dan cerah, dan tidak membuatnya merasa kesal, jadi dia memanggilnya. Kaka, namaku Kincuan. Kincuan tersenyum. Kincuan. Yah, mari kita mulai. Kincuan tersenyum. Langyuan berbaring di tempat tidur dan menutup matanya sedikit. Kincuan mulai melakukan akupuntur. 49 jarum ditusupkan ke titik akupuntur utama di tubuh Langyuan. Beberapa titik akupuntur berada dalam posisi yang canggung. Jarum kemalangan ekstrim. Yin dan yang bertemu. Kincuan meletakkan telapak tangannya di perut Langyuan. Kekuatan Yin Yang, telapak tangan Yin Yang. Tangan Yin Yang Kincuan sangat kuat sekarang. Menggunakan koeksistensi Yin dan Yang dan akupuntur, dia langsung mengumpulkan vitalitas di dantiannya. Dantiannya masih ada, tetapi vitalitas dantiannya terputus. Dia menghubungkan meridian dan mengumpulkannya lagi. Energi hangat menjadi semakin panas. Langyuan merasa perut dan tubuhnya akan terbakar, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Dia hanya merasa sedikit panas. Surga dan bumi Yuan Qi berkumpul dengan liar. Dao dari semua ciptaan. Dao dari Yin Yang. Gelombang sageki bangkit dari dantian Langyuan. Pulih. Dia menyimpan jarum dan keluar lebih dulu. Segera, Langyuan keluar dan melihat Kincuan sedang minum teh. Kakak, minum teh. Kincuan berdiri dan berkata kepada Langyuan. Langyuan mengangguk. Mem. Kincuan mengeluarkan Sumeru Master Seat dan menyerahkannya kepada Langyuan. Untukmu, ini adalah hadiah dari adik laki-lakimu. Kali ini, Langyuan tidak menolaknya. Dia melihat ke dalam dan tertegun. Tidak mengherankan jika ada sejumlah uang di dalamnya, tetapi Sumeru Master Seat ini memiliki hampir segalanya. Tak perlu dikatakan, ada batu spiritual, pakaian, ransum, senjata, sepatu bot, dan tempat tidur baru. Terima kasih, Langyuan berkata dengan lembut. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu berterima kasih. Aku hanya berharap kamu bisa hidup bahagia. Langyuan melihat ekspresi serius Kincuan dan berkata, kamu datang ke sini hanya untuk ini. Ya kenapa? Kincuan tertegun. Tidak apa-apa, aku sudah mati sekali. Langyuan bukan lagi Langyuan di masa lalu. Aku akan hidup bahagia, kata Langyuan lembut. Kincuan tersenyum, kakak, apa rencanamu untuk masa depan? Langyuan sekarang adalah seorang kultifator yang kuat. Tubuhnya luar biasa dan dia kuat. Langyuan memikirkannya dan berkata, saya ingin hidup tenang untuk sementara waktu. Saya mungkin akan keluar dan melihat dunia di masa depan. Mendengar ini, Kincuan merasa lega. Dia menghela nafas lega. Masalah kaisar iblis manusia naga akhirnya terselesaikan. Uff. Begitu dia merasa nyaman, inti naga di tubuhnya membengkak. Terobosan. Level 2 Dragon dan Rilem. Pada saat itu, Kincuan merasa santai. Bahkan kesadaran kaisar iblis manusia naga di lautan kesadarannya tiba-tiba menghilang, tapi itu masih ada. Hanya saja itu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam lautan kesadaran Kincuan. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Kincuan membuat formasi di halaman dan mengeluarkan mata naga beracun. Dia segera mulai menyerapnya. Dia telah terjebak di alam enam naga terlalu lama. Pergi dari alam enam naga ke alam tujuh naga adalah ambang batas yang sangat besar. Menyeberanginya seperti melintasi jurang yang sangat besar. Setelah melewatinya, fisik seluruh tubuhnya akan naik lebih dari beberapa tingkat. Manfaatnya tak ternilai. Ini karena sedang membangun fondasi. Kekuatan naga yang menakutkan diserap oleh Kincuan. Teknik kekuatan surgawi sembilan naga juga bergerak maju dengan gila-gilaan. Dengan momentum yang benar-benar mendominasi, ia menerobos kait tersembunyi yang telah lama menjebak Kincuan. Uff! Teknik kekuatan surgawi sembilan naga menerobos. Alam tujuh naga. Kekuatan naga di tubuh Kincuan telah mencapai tingkat yang bahkan mengejutkan Kincuan sendiri. Sementara Kincuan masih menikmati perasaan itu, tubuhnya bergetar lagi. Sebuah penghalang kecil telah rusak. Tingkat kedua dari alam kaisar bela diri. Kincuan tersenyum bahagia. Kekuatan fisik, kekuatan naga, dan ketangguhannya membuat Kincuan terlihat seperti tiranosaurus asli. Teknik kekuatan surgawi sembilan naga, alam tujuh naga, jauh lebih kuat daripada alam enam naga. Ini karena Kincuan merasa bahwa dia dapat langsung memblokir serangan keberadaan dari alam yang sama dengan tubuh fisiknya. Manfaat dari ketangguhan ini adalah fondasinya stabil. Fondasinya adalah alam bumi. Pentingnya sebuah yayasan tidak perlu dikatakan lagi. Bab 597 Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia lebih bahagia bahwa teknik kekuatan sembilan naganya telah menembus ke alam tujuh naga daripada kekuatannya meningkat 3-5 alam kecil. Lebih baik menstabilkan fondasinya sesegera mungkin. Mata naga beracun menghilang. Setelah menyerap kekuatan naga dan racun dari mata naga beracun, racun tersebut mencapai tubuh Kincuan dan berubah menjadi kekuatan yin tanah, membuat daoyin dan yang semakin lengkap. Setelah melepas formasi, langit hampir gelap. Sudah waktunya makan malam. Dia melihat Lang Yuan berdiri di bawah pohon cendana tidak jauh dari sana. Dia berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya. Wanita ini masih perlu dibimbing secara perlahan. Saudari, Kincuan berjalan ke sisinya dan memanggil. Ya, Lang Yuan kembali sadar. Apa kamu sudah makan? Kincuan bertanya. Tidak, kata Lang Yuan dengan malu. Aku akan melakukannya, kata Kincuan. Mengapa kita tidak pergi makan? Lang Yuan berkata setelah beberapa pemikiran. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Oke. Keduanya berjalan keluar dari halaman kecil dan berjalan perlahan di sepanjang jalan yang lebar. Cuaca sekarang agak dingin, dan Lang Yuan sangat sunyi. Dia hampir tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Kincuan. Dia melihat sekeliling dengan santai, seolah-olah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Akhirnya, mereka berjalan ke jalan yang dipenuhi makanan harum. Kemanapun Kincuan pergi, tempat favoritnya adalah jalan jajanan seperti ini. Itu diisi dengan makanan khas setempat, dan rasanya sangat murni dan lesat. Makan jelas merupakan salah satu kesenangan terbesar dalam hidup, terutama bagi seniman bela diri. Mereka bisa mencicipi semua makanan yang mereka sukai di Food Street. Makanan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Makanan dan nafsu adalah naluri dan sifat, dan makanan menempati urutan sebelum nafsu. Makanan adalah keberadaan yang paling penting. Makan juga semacam suasana hati. Kincuan membawa Lang Yuan ke tempat yang berbeda dan hanya makan sedikit dari setiap makanan. Lang Yuan sangat pendiam. Dia mengikuti Kincuan dan terus berpindah tempat. Bagaimana rasanya? Ya, Lang Yuan berkata dengan lembut. Percakapan mereka hampir selalu seperti ini. Setiap kali mereka makan sesuatu, Kincuan akan bertanya bagaimana rasanya. Lang Yuan menganggup dan berkata ya. Ini adalah pertama kalinya Lang Yuan mengikuti pria seperti ini. Mereka terus berganti tempat makan. Jika itu di masa lalu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Tanpa sadar, mereka sudah berjalan setengah jalan. Kincuan berhenti karena pihak lain berdiri di sana, menatap Kincuan dan Lang Yuan. Kincuan melihat ke atas dan dengan cepat menemukan siapa mereka. Beberapa dari mereka pernah berada di sisi Tian Yue. Orang-orang dari keluarga Tian. Keluarga Tian adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Bafang. Orang yang memimpin adalah pria parubaya berjubah ungu dengan wajah persegi dan wajah ungu. Dia memiliki udara yang mulia tentang dia, dan hanya berdiri di sana memberikan perasaan gigih. Anak muda, kamu benar-benar punya nyali. Setelah membunuh seseorang, kamu masih berani tinggal di sini. Pria parubaya itu memandang Kincuan. Aku terlalu malas untuk bergerak hari ini, dan aku tidak ingin membunuh siapapun. Jangan seret keluarga Tian karena sampah. Itu tidak sepadan. Kincuan berkata kepada pria parubaya berbaju ungu. Haha, aku telah melihat banyak pemuda sombong, tapi yang sombong sepertimu, ini pertama kalinya aku melihatnya. Pria parubaya itu tertawa dan menatap Kincuan. Sepertinya kematian Tianziue tidak memengaruhi keluarga Tian. Kalau begitu izinkan saya memberi anda nasihat. Jangan seret keluarga Tian. Anda tidak mampu melakukannya. Kincuan mengerutkan kening. Sombong. Kamu hanya anak kecil yang masih bau susu ibumu. Kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu kaisar tingkat 2. Kamu hanya katak di dasar sumur. Ini adalah bako tafang. Kamu tidak bisa lancang di sini, teriak pria parubaya itu. Kincuan tertegun. Apa yang kamu teriakkan? Pria parubaya itu awalnya penuh semangat, tetapi kata-kata Kincuan membuatnya kehilangan seluruh energinya. Namun, dia masih menatap Kincuan dan berkata, apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Tidak bisakah kau berbicara dengan benar, idiot? Kincuan berteriak. Pria parubaya itu terkejut dengan kata-kata Kincuan. Dia sangat marah sehingga dia langsung menyerang Kincuan dan berkata, Little B asteris start, kamu mendekati kematian. Ekspresi Kincuan menjadi dingin. Dia benar-benar berani memarahinya. Jangan menghindar, jangan menghindar. Transformasi naga putra surga. Mengaum. Bayangan naga besar berputar keluar dari tubuh Kincuan. Pada saat yang sama, Kincuan langsung menghadapi serangan itu tanpa menghindar. Sekarang dia berada di tingkat naga ke-7, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditambah dengan energi unsur logam kekaisaran, dia bisa langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan lawan. Off! Kincuan dengan paksa menahan serangan lawan, tapi tinjunya juga mendarat di mulut lawan. Kincuan hanya merasakan suara tumpul di tubuhnya. Tidak sakit, tapi sedikit goyah. Lawan terkejut bahwa Kincuan telah menerima serangannya begitu saja. Sebelum dia sempat terkejut, penglihatannya kabur, dan mulutnya mati rasa. Dia dengan cepat mundur. Jika dia mundur lebih lambat, seluruh kepalanya akan tertembus. Meskipun dia mundur dengan cepat, dagu dan mulutnya hancur. Giginya patah, dan itu tampak menakutkan. Wah! Hanya suara hembusan nafas dan shock yang terdengar. Ini adalah pelarian sempit dari kematian. Pria muda ini terlalu aneh. Dia benar-benar bisa menerima serangannya secara langsung dan baik-baik saja. Plus, serangannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Aku bilang aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bawa orang-orangmu dan enyahlah, atau kamu akan mati hari ini. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Suara dingin kincuan terdengar. Matanya menatap pria paruh baya itu. Matanya penuh provokasi seolah-olah dia mendorongnya untuk bertarung. Pria paruh baya itu ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia sudah mencium aroma kematian. Pria muda ini terlalu aneh. Pada akhirnya, dia tidak berani mengambil langkah ini dan langsung pergi bersama rakyatnya. Kincuan dan Langyuan juga hampir selesai makan dan langsung kembali. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Kincuan berlari antara kota Langyuan dan kota Bafang. Masalah keluarga Tian telah diselesaikan, dan situasi di Langyuan juga telah stabil. Kincuan merasa sudah waktunya dia meninggalkan tempat ini. Tidak ada berita tentang Istana Seratus Bunga di wilayah spiritual tengah. Momo tinggal bersama keluarga Panjang. Dia memiliki benih Dewa Iblis di tubuhnya. Segera, dia akan bisa mengintimidasi semua orang. Ketika Langyuan mendengar bahwa Kincuan akan pergi, dia jelas gemetar. Namun, dia tetap mengangguk, hati-hati. Hati-hati. Aku akan baik-baik saja, dik. Ingatlah untuk bahagia. Hiduplah dengan bahagia. Kincuan tersenyum. Langyuan akhirnya tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Mengendarai Dragon Fins lima warna, Kincuan pergi ke utara wilayah spiritual tengah dan bahkan meninggalkannya. Terlalu sulit menemukan Istana Seratus Bunga sekarang. Amitabah. Sebelum dia pergi, sebuah suara datang dari tidak jauh. Suara ini sepertinya tepat di sebelah telinganya. Melihat ke belakang, dia menyadari itu adalah Pendeta Biara Suiyue. Biara wati tua itu. Kincuan buru-buru membungkuk, senior. Terima kasih telah membantu Langyuan. Kata Pendeta Biara Suiyue. Senior, kamu terlalu sopan. Inilah yang harus aku lakukan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Penolong Kin, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Saya ingin tahu, kata Pendeta Biara Suiyue ragu-ragu. Bab 598. Pendeta Biara Air Bulan mengundang Kincuan untuk berbicara di biara. Dermawan, pernahkah kamu mendengar tentang Raja Serigala Emas dan Kaisar Serigala Emas? Tanya Pendeta Kincuan. Kincuan terkejut dan menggelengkan kepalanya. Pernahkah kamu mendengar tentang monster besar, Raja Monster, dan Kaisar Monster? Tanya Pendeta. Apakah Kaisar Monster manusia naga di kota Langyuan diperhitungkan? Kincuan bertanya. Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, mereka bahkan bukan setengah monster. Kaisar Monster dan Raja Monster yang asli adalah binatang iblis dengan bakat menakutkan atau binatang iblis yang diwariskan. Mereka milik klan monster. Mereka memiliki kecerdasan manusia. Tapi tubuh mereka sekuat binatang iblis. Mereka diberkati secara alami dan sangat menakutkan. Kincuan penasaran. Apakah Raja Serigala Emas dan Kaisar Serigala Emas adalah klan monster, Kaisar Monster, dan Raja Monster yang sebenarnya? Pendeta dari Water Moon Nuneri menganggup dan berkata, klan Serigala Emas telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki metode rahasia khusus dan metode magis. Garis keturunan mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa di zaman kuno, klan Serigala Emas pernah menghasilkan ahli tertinggi. Kincuan memikirkan Moon Wolf King, wanita cantik dan cantik itu. Dia adalah Raja Alami di antara Moon Wolf Kings. Dia bukan hanya seorang raja, tetapi seorang raja. Dia juga anggota klan monster, dan ayahnya adalah Kaisar Monster. Klan Serigala Emas tampaknya sangat kuat, kata Kincuan ingin tahu. Kaisar Serigala Emas memiliki potensi untuk mencapai puncak di wilayah Roh Tengah. Dia dan Raja Serigala Emasnya sangat ambisius. Mereka telah menyapu lima kota dan akan mencapai kota delapan sudut. Mereka ingin menjatuhkan delapan pojok kota dan menggunakannya sebagai basis untuk berkembang. Mereka ingin mengubah wilayah Roh menjadi wilayah kekacauan atau bahkan wilayah monster, kata Pendeta Biara Air Bulan dengan cemas. Kincuan hendak pergi, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Senior, apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Serigala Emas dan Raja Serigala Emas sangat kejam. Mereka telah memimpin binatang iblis untuk membantai beberapa kota. Saya telah mengumpulkan banyak orang untuk berperang melawan mereka. Saya harap Anda dapat membantu kami, Pendeta Bulan Air kata Biara Wati, menatap Kincuan. Dia takut Kincuan tidak akan setuju, jadi dia memandang Kincuan dengan sedikit harapan. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Kincuan luar biasa, dan dia ditakdirkan bersama Buddha, jadi kekuatannya pasti tidak biasa. Kincuan tersenyum, saya tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu, saya tentu saja akan membantu, bahkan jika itu demi warga sipil yang tidak bersalah ini. Penolong itu baik hati. Begitu saja, Kincuan memutuskan untuk tinggal dan menyelidiki apa yang disebut Raja Serigala Emas dan Kepala Serigala Emas. Mereka harus menjadi iblis sejati. Setan berbeda dari binatang setan. Ada setengah setan dan setan penuh. Setan penuh bisa berubah menjadi manusia. Mereka hanya akan berubah menjadi bentuk binatang mereka selama pertempuran. Setengah iblis tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi manusia. Biasanya, bentuk manusia mereka akan sangat besar, dan mereka akan memiliki beberapa fitur seperti binatang buas, seperti tanduk dan ekor. Ras iblis adalah ras yang telah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka benar-benar kebalikan dari manusia. Ras Serigala Emas adalah bagian dari ras iblis, tetapi kebanyakan dari mereka hanya setengah iblis. Meski begitu, mereka masih sangat kuat. Ras iblis memiliki satu keuntungan, Raja Iblis dan diatasnya dapat mengendalikan gelombang binatang buas. Raja Serigala Bulan milik ras iblis. Ada Kaisar Iblis, yang mulia iblis, dan bahkan pakar tertinggi. Ada manusia, iblis, iblis, dan bahkan orang suci dan abadi. Kincuan tidak mengerti, tetapi dia tahu bahwa ada orang suci dan makhluk abadi. Yang disebut orang suci dan abadi mungkin adalah orang-orang dengan kekuatan besar. Menggelengkan kepalanya, Kincuan merasa dia terlalu banyak berpikir. Dunia sembilan wilayah sangat luas dan tak terbatas, dan jalur kultifasi sangat kuat. Itu untuk memperjuangkan takdir, merebut keberuntungan, menembus semua rintangan, dan menantang surga. Untuk saat ini, dia kembali ke halaman Langyuan. Kincuan. Mata Langyuan berbinar saat melihat Kincuan. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Tampaknya menjadi sukacita, tetapi ternyata tidak. Itu berbeda dari biasanya. Kaka, Kaisar Serigala Emas dan lima tuan Serigala Emasnya telah memulai gelombang binatang buas. Mereka tidak bisa pergi sekarang. Kincuan tersenyum. Langyuan terkejut. Bibirnya sedikit melengkung dan dia mengangguk. Kalau begitu kita akan pergi nanti. Kamu ingin membantu kota Bafang melawan gelombang binatang buas, kan? Ya, mereka sudah memandikan banyak kota dengan darah. Metode mereka kejam. Kincuan mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Kata Langyuan. Kincuan mengangguk. Baiklah. Dengan saudari di sini, Kaisar Serigala Emas tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Berhentilah bercanda. Ayo. Ayo makan. Aku. Aku sudah selesai. Kincuan tersenyum. Baiklah. Jarang bisa makan masakan kakak. Langyuan tersipu. Ini tidak baik. Kincuan terkejut. Dia benar-benar tersipu, karena hatinya seperti genangan air, seperti cermin datar. Sangat sulit bagi apapun untuk menyebabkan hatinya goyah. Hanya ketika jantungnya berdetak dia akan tersipu, dan hanya ketika jantungnya bereaksi barulah dia bereaksi. Ini berarti dia sudah memiliki sesuatu yang dia pedulikan. Kincuan sangat senang. Ini adalah awal yang baik. Tentu saja enak. Apapun yang kakak buat enak. Kincuan tidak pelit dengan pujiannya. Keduanya makan. Kincuan menggigitnya. Tidak apa-apa. Itu enak. Ini mungkin pertama kalinya dia memasak, jadi itu sudah cukup baik. N. Ini enak. Jauh lebih enak daripada pertama kali aku membuatnya. Kincuan memuji. Langyuan tahu bahwa itu jauh dari masakan Kincuan. Tapi karena dia membuatnya sendiri, itu berbeda. Dia merasakan pencapaian ketika dia membuatnya sendiri, jadi Langyuan merasa senang. Keesokan paginya, Kincuan bangun untuk melihat Langyuan berolah raga. Di sisi lain, Kincuan sedang memukul Gatforging Hammer. Langkah itu diulangi lagi dan lagi, tapi itu sangat mulus. Itu seperti awan mengambang dan air mengalir. Itu sangat indah. Ada perasaan misterius dan surgawi di dalamnya. Seolah-olah palu itu hidup. Melihat Langyuan menatapnya, Kincuan berjalan mendekat. Kakak, kamu juga harus berlatih palu ini. Ini bagus untukmu. Dengarkan. Kincuan berdiri di depannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia kemudian mulai menarik. Center Palace, Moon Fiery Smash, Left Moon Palace, Limitless Smash. Persis seperti itu, Kincuan memimpin Langyuan untuk memukul Gatforging Hammer, mengarahkan energi di tubuhnya. Keduanya selaras dengan Yin dan Yang Tao. Semakin banyak mereka memukul, semakin halus dan mulus jadinya. Kincuan terkejut. Matahari terbit dan puluhan ribu sinar kemasan menyinari. Saat Kincuan hendak berhenti, titik akupuntur di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan misterius. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka untuk Kincuan. Palu penempaan dewa telah menembus. Bagi Kincuan, Gatforging Hammer hanyalah gerakan, tapi itu bukan teknik bela diri. Itu bukan kemampuan ilahi, juga bukan niat bela diri atau Tao. Itu hanya teknik pengerahan tenaga yang kuat. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu hampir tidak bisa diklasifikasikan sebagai kemampuan ilahi. Palu penempaan dewa tingkat kedua. Kincuan membawa Lang Yuan dan melanjutkan. Untuk membiasakan dan menstabilkan dirinya, Kincuan memukul lagi dan lagi. Itu sangat misterius dan dalam. Perasaan itu sangat bagus. Seolah-olah satu palu bisa membelah langit dan bumi. Palu penempaan dewa tidak hanya bisa digunakan sebagai palu. Itu bisa digunakan dengan telapak tangan, pedang, pisau, tombak, del. Itu adalah teknik menghancurkan, memotong, dan memotong. Bab 599 Lang Yuan sepertinya sangat menyukai gerakan Forging God Hammer ini. Kincuan melepaskannya. Setelah berhenti, dia terus berjuang sendirian. Gerak kakinya dipraktikkan, menggabungkan kekuatan dan kelembutan, memberinya rasa keindahan yang unik. Bagaimanapun, dia sudah berada di level pertama. Kincuan juga menyampaikan poin-poin penting kepadanya melalui metode khusus. Forging God Hammer ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas melalui mulut, jadi hanya bisa diteruskan melalui metode khusus, seperti bagaimana Kincuan meneruskannya ke senior di Tian Kilin Divine Institute. Pada hari ini, banyak orang datang ke Eight Corner City. Biara Suyue adalah kekuatan terbesar di Eight Corner City. Meskipun berdiri jauh dari urusan duniawi, biara Suyue penuh kasih. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kekuatan rally mereka tak tertandingi. Pada hari ini, Kincuan dan Lang Yuan juga tiba di tembok kota besar Eight Corner City. Hampir semua ahli di kota-kota sekitarnya ada di sini. Sekilas, ada ahli tingkat raja dan kaisar di mana-mana. Prajurit biasa tidak akan bisa berbuat banyak dalam pertempuran semacam ini. Ayah Momo melihat Kincuan tiba-tiba tergantung padanya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut. Momo juga orang terkenal, ahli tingkat kaisar yang sangat muda, tamu dari klan naga. Pria muda ini sebenarnya adalah ayahnya. Halo Paman, Long Yan tersenyum dan menyapa. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pada level ini, usia bukanlah masalah, hanya kultivasi dan senioritas. Senioritas Long Yan tidak rendah, tetapi dia masih harus memanggil Paman pemuda ini. Tiba-tiba banyak orang yang menebak siapa pemuda ini. Apakah kamu tidak takut ditertawakan di depan begitu banyak orang? Kincuan berkata tanpa berkata-kata. Lang Yuan juga tertegun. Dia tidak menyangka Putri Kincuan menjadi begitu tua. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Momo sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Kincuan. Ayah, apakah ini ipar perempuan? Momo melihat Lang Yuan dan tersenyum. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Kincuan berkata dengan lembut. Kakak ipar, aku minta maaf. Long Yan meminta maaf kepada Lang Yuan. Lang Yuan menggelengkan kepalanya. Aku belum menikah dengan Jianping, jadi aku bukan iparmu. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Lang Yuan sangat tenang, tanpa suka atau duka. Long Yan sedikit sedih. Dia dulu memiliki hubungan yang baik dengan Lang Yuan, tetapi hari itu, dia memilih untuk tidak mempercayainya, karena orang yang meninggal adalah kakaknya. Long Yan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Kincuan berkata, Yaner, itu sudah cukup. Dia tidak menyalahkanmu. Hanya saja takdir membodohi orang. Itulah karakternya. Dia tidak menargetkan siapapun. Long Yan memandang Lang Yuan dan merasa lebih kesal. Lang Yuan terlalu asing baginya sekarang, dan dia merasa seperti tidak mengenalnya sama sekali. Orang-orang dari keluarga Tian, ketika mereka melihat Kincuan, mereka akan menjauh. Pada saat ini, seorang pemuda memimpin sekelompok orang. Kita bertemu lagi. Anda telah datang ke wilayah spiritual tengah, kata Guru Seng sambil menatap Kincuan dengan main-main. Kincuan tersenyum. Aku bilang aku akan datang, jadi aku pasti akan datang. Mari kita berurusan dengan Kaisar Serigala Emas dan Kepala Serigala Emas terlebih dahulu. Setelah kita selesai di sini, kita bisa bicara. Bagaimana dengan itu? Zai Yun Seng sengaja menekankan kata, bicara. Semua orang mengerti apa yang dia maksud. Oke, Kincuan menjawab. Saat hampir tengah hari, ada asap mengepul dari kejauhan. Mengaum. Lolongan Serigala memenuhi langit seperti guntur. Melihat aura ini, orang-orang di tembok kota merasakan hawa dingin di hati mereka. Tembok kota yang lebar dan tinggi memiliki formasi yang ditambahkan padanya. Itu sangat kokoh. Namun, itu tidak bisa menahan banyaknya Serigala. Mayat binatang digunakan untuk membangun tangga agar orang bisa bergegas. Semuanya, besiaplah. Lakukan yang terbaik, untuk rumah kita, untuk keluarga kita, untuk penduduk kota. Semuanya, bertahanlah. Berjuang sampai mati. Penguasa kota delapan sudut kota berteriak. Tuan kota adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan kekar. Dua helai rambut putih di kedua sisi pelipisnya membuatnya tampak semakin megah. Bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Sebagian besar orang di sini berada di tingkat raja dan kaisar. Asap yang mengepul semakin dekat dan dekat. Serigala emas muncul di langit. Beberapa sangat besar. Beberapa tingginya puluhan kaki. Yang terkecil tingginya hanya tiga kaki. Ada yang seukuran anak sapi, dan ada yang seukuran gajah. Lolongan Serigala semakin dekat dan dekat. Pemana? Besiaplah. Aktifkan formasi. Formasi batu? Besiaplah. Boom. Melolong. Ceritan terdengar terus-menerus. Serigala yang menyerbu mati satu demi satu. Beberapa mayat berubah menjadi ketiadaan sementara yang lain jatuh ke tanah, menodai tanah dengan darah mereka. Namun, masih ada banyak Serigala yang menyerbu. Mayat Serigala di tanah semakin banyak. Batu-batu itu semakin tinggi dan tinggi. Mereka masih menumpuk. Ketinggian batu-batu itu semakin dekat dan mendekati ketinggian tembok kota. Serigala yang menyerang juga berusaha mencapai puncak tembok kota. Melolong. Lolongan Serigala yang keras dan jelas terdengar. Melolong. Hole, hole, hole. Yang terjadi selanjutnya adalah lolongan Serigala yang bergelombang. Serangan Serigala tiba-tiba menjadi lebih ganas. Di antara Serigala yang menyerbu, banyak yang memiliki sayap. Mereka melolong dan bergegas ke tembok kota. Bersamaan dengan raungan, bila angin emas dilepaskan. Wah-wah. Serigala di bawah juga menjadi lebih ganas. Beberapa Serigala emas yang lebih kuat melompat ke udara dan bergegas ke tembok kota. Binatang iblis itu bukan apa-apa sekarang. Orang-orang di tembok kota semuanya ahli. Mereka bisa membunuh binatang iblis ini dengan mudah. Namun, masih ada Serigala emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu. Mayat di depan mereka telah membentuk jalan lebar dan datar. Semuanya, besiaplah. Akan ada gelombang serangan ganas berikutnya. Melolong. Melolong. Suara itu mengguncang lingkungan, membuat kulit kepala orang tergelitik. Sosok emas di kejauhan sepertinya memantulkan cahaya. Mereka begitu menyelaukan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Ada begitu banyak keberadaan tingkat raja dan bahkan keberadaan tingkat kaisar. Membunuh. Kincuan tidak berani ceroboh kali ini. Dia memanggil macan tutul naga dan tikus kingkong. Kincuan duduk di bumi beruang naga emas dengan babi sembilan kehidupan di sampingnya. Sejenak, terjadi hujan meteor, ledakan kristal es, dan badai yang sangat deras. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan mulai mencari serigala emas tingkat kaisar di antara serigala. Kemudian, dia menembakkan panah ke arahnya. Bang. Bunuh instan. Eliksir naga tingkat dua dan kekuatan ilahi sembilan naga Kincuan dari alam tujuh naga membuat serangan ini mengerikan. Beberapa orang terkejut karena panah Kincuan terlalu kuat. Deru naga emas yang mengguncang langit menarik perhatian banyak orang. Kemudian, mereka melihat serigala emas tingkat kaisar terbunuh dalam sekejap. Sekarang, banyak orang tahu bahwa Kincuan adalah orang yang menakutkan. Pantas saja Long Yan memanggilnya Paman. Binatang buasnya adalah beruang naga emas tingkat dua kaisar tingkat, dan babi kecil itu juga beruang naga emas tingkat dua kaisar tingkat. Saat babi sembilan nyawa meraung, hujan meteor turun. Itu sangat kuat. Lang Yuan berdiri di samping Kincuan dan mengeluarkan sebuah Gukin. Ini adalah hadiah dari Kincuan untuk hiburannya. Dia bilang dia tahu cara memainkan Gukin. Lang Yuan duduk bersila di punggung beruang naga emas bumi dan meletakkan Gukin di pangkuannya. Dentang. Dentang. Tombak emas dan kuda lapis baja. Kincuan adalah yang terdekat. Dalam sekejap, dia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar. Matanya menyala. Dentang. Of. Bab 600. Dengan suara sitar, serigala emas dari alam kaisar pangkat pertama jatuh ke tanah, sama sekali tidak terluka. Kincuan terkejut. Keterampilan sitarnya sangat bagus, bahkan lebih baik dari hegemon kinceng. Plus, dia adalah seorang ahli kaisar rilem. Bukan hanya dia, semua orang tertarik padanya. Wanita ini memiliki kemampuan untuk menarik perhatian semua orang. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk menarik perhatian semua orang. Dia sudah menjadi keindahan istana kuno. Dengan tambahan sitar dan temperamennya, seolah-olah dia telah hidup selama riba kejutan yang dalam. Pertempuran berlanjut. Gelombang binatang itu maju. Melolong. Suara yang sangat keras dan mengejutkan itu terdengar. Ini pasti salah satu tuan serigala emas. Kincuan mendengarkan dengan cermat. Suara ini sangat kuat, tetapi Kincuan masih bisa merasakan bahwa itu bukan kaisar serigala emas, karena suara ini tidak cukup kuat. Melolong. Suara itu sangat cepat. Ketika terdengar lagi, itu hampir di depan orang banyak. Ini adalah serigala emas yang panjangnya hanya 2 meter dan tinggi 1 meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti berlian. Kincuan melihatnya dan menemukan bahwa fisiknya hanya kalah dari binatang berharga. Ukurannya hanya bisa dianggap kecil, tapi auranya saat ini mengerikan. Sepasang mata serigala emas dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kemanusiaan, menyebabkan orang merasa merinding ketika mereka melihatnya. Melolong. Suara itu mengguncang bumi. Banyak orang merasa gendang telinganya sakit. Swash. Tepat pada saat ini, keberadaan seperti serigala emas ini bergerak. Setelah itu, bayangan berdarah melintas, dan serigala emas muncul di depan semua orang sekali lagi. Namun, lebih dari 10 kaisar bela diri tiba-tiba meledak, dan banyak orang di sekitarnya langsung terbunuh oleh ledakan tersebut. Ah. Itu adalah kekacauan. Kerumunan mundur dan memandang serigala emas dengan hati-hati. Mata serigala emas itu sombong dan menghina. Itu melirik kerumunan di tembok kota. Serigala emas bergerak, dan seorang pria tampan muncul. Dia mengenakan baju besi emas, tinggi dan ramping. Dia melayang di udara. Aku Jin Langdong, bawahan kaisar serigala emas. Aku akan memberimu kesempatan. Tunduk pada kaisar serigala emas. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Pria tampan itu berkata dengan dingin. Beraninya kamu. Ini Octagon City. Beraninya kamu. Seorang prajurit kaisar rilem berdarah panas berteriak. Huh, kamu mencari kematian. Swash. Jin Langdong terlalu cepat. Dia bergegas menuju pria yang telah berbicara. Beraninya kamu. Bunuh dia. Naga melonjak. Pada saat ini, Dragon Soar langsung menyerang tubuh Jin Langdong, menyebabkan gerakannya melambat. Bidang gravitasi. Pucat. Pada saat ini, suara sitar terdengar. Cahaya kemasan muncul, dan sosok Jin Langdong dipaksa mundur. Pria dari sebelumnya sekarang bermandikan keringat dingin. Dia telah melarikan diri dengan nyawanya. Apa? Hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang, kamu ingin melawanku satu lawan satu. Jika kamu semua ingin datang kepadaku bersama-sama, maka aku tidak akan menahan diri. Aku akan terus memanggil gelombang binatang buas, menyerang langsung ke delapan. Pojok kota, dan bantai seluruh kota. Jin Langdong tertawa kejam. Aku akan melakukannya. Seorang pria parubaya melangkah maju. Kakak Tian, hati-hati. Seseorang berkata. Orang ini bernama Tian Kiusa, seorang ahli dari keluarga Tian. Di Eight Corner City, keluarga Tian adalah salah satu dari tiga keluarga besar. Ada banyak ahli dalam keluarga, dan Tian Kiusa adalah salah satunya. Pria itu sangat berhati-hati dan memegang tombak panjang di tangannya. Ini adalah tombak bintang dingin. Ada jimat yang diukir di atasnya, dan memancarkan cahaya dingin. Energi spiritual itu menindas. Tombak yang bagus. Ayo, aku akan memberimu tiga gerakan. Jin Langdong berkata sambil tersenyum. Ambil ini, kata Tian Kiusa, sosoknya naik dan turun saat dia menyerang ke depan. Langkah Derek. Serangkaian gerak kaki ini sangat brilian. Itu memiliki kecepatan burung dan keanggunan burung bangau. Tombak berkobar. Tombak itu ditusukkan langsung ke Jin Langdong. Kecepatan Jin Langdong sangat cepat, dan dia mengelak dengan mudah. Tian Kiusa sekali lagi menusukkan tombaknya. Jin Langdong dengan mudah mengelak. Segera, tiga gerakan selesai. Tian Kiusa sedikit tertekan. Kali ini, dia menusukkan tombaknya. Api melonjak, meledak dengan keras. Tombak ini mengandung konsep dao. Mata Jin Langdong dipenuhi dengan penghinaan. Ledakan. Jin Langdong tidak mengelak, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah tombak yang kejam ini sebenarnya tidak menembus tubuh Jin Langdong. Tian Kiusa tertegun. Namun, pada saat ini, mulut Jin Langdong menunjukkan senyum kejam. Tian Kiusa merasakan aura berbahaya dan dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Sebuah lengan langsung menembus jantungnya. Ledakan. Hujan darah turun. Di sisi kota Bafang, mata semua orang memerah. Jin Langdong ini terlalu kejam. Orang-orang dari keluarga Tian memelototinya, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Karena kekuatan Jin Langdong ini terlalu mengerikan. Ditambah lagi, tubuhnya sangat kuat. Eksistensi seperti Tian Kiusa, bahkan Cold Star Spear tidak bisa menyakitinya. Bagaimana mereka bisa melawannya? Pertahanan lawan sangat mengerikan, dan armor emasnya juga luar biasa. Siapa lagi? Jin Langdong berkata dengan nada merendahkan. Lingkungan menjadi sunyi. Amitaba, pendeta biara Suiyue berdiri. Senior, biarkan aku menangani gorengan sekecil itu. Kincuan dengan cepat melangkah maju dan berkata. Pendeta biara Suiyue menghentikannya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Yang lainnya tercengang. Dengan begitu banyak orang di sini, tidak ada yang mau melangkah maju. Pendeta biara Suiyue telah mengumpulkan banyak orang. Pada saat ini, dia perlu melangkah maju untuk meningkatkan moral. Pemberi sedekah, hati-hati. Pendeta Suiyue Nuneri memperingatkan. N. Kincuan menganggup dan berjalan ke depan. Apakah kalian pikir dia bisa mengalahkan Jin Langdong ini? Jin Langdong terlalu kuat. Tian Kiusa tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Belum tentu. Hanya saja pertahanan Jin Langdong ini mengerikan. Tian Kiusa terkejut. Jin Langdong memanfaatkan kesempatan itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengambil satu langkah pun dari Tian Kiusa. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan. Jin Langdong cepat, memiliki pertahanan yang kuat, dan tidak diragukan lagi kekuatan ofensifnya. Dia memang cukup kuat untuk membunuh Tian Kiusa dalam sekejap. Pemuda ini juga sangat kuat. Namun, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Jin Langdong. Belum tentu, dia melihat Jin Langdong membunuh Tian Kiusa. Jika dia masih berani melangkah maju, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Aku merasa pemuda ini benar-benar luar biasa. Aku juga merasa dia luar biasa. Pendeta biara Suiyue mengizinkannya untuk melangkah maju. Jelas bahwa kekuatan tempur pemuda ini benar-benar menakutkan. Kincuan berdiri tidak jauh dari Jin Langdong. Tes, tes, Anak muda, Kamu benar-benar muda. Hanya pemuda sepertimu yang berani melangkah maju. Apakah kamu muda dan sembrono, atau kamu muda dan bodoh? Jin Langdong berkata dengan bercanda. Muda pantatku, Kincuan memutar matanya dan berkata. Kata-kata Kincuan mengejutkan semua orang. Namun, segera, banyak dari mereka tidak dapat menahan tawa mereka. Wajah Jin Langdong menjadi dingin. Dia adalah orang yang dihormati. Siapapun yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu mendekati kematian. Wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, Baiklah. Aku akan memberitahumu sekarang. Kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Aku hanya perlu membunuhmu, kata Kincuan dengan dingin. Bual tak tahu malu. Kamu tidak tahu arti kematian. Mati. Swash. Jin Langdong meninggalkan bayangan emas di belakang saat dia menyerang Kincuan. Kincuan tidak mengelak. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Dia menunjukkan. 선 Qualсыえて mendat Dia menunggu. Saudara berkata. Untuk akhirnya menyerang. itu sama dengan sebegin. Kincuati berkata. Vegetta permane 원IS di lainnya. Saya terbukan diri aku yang memulai.